Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kualitas rumput tetap bagus jadi pupuknya di dalam juga masih menyerap dengan bagus jadi ini Kamus minta bantuan sama masyarakat setempat untuk membantu proses perawatan Kamus meminta bantuan sama masyarakat dan seperti ini ya teman-teman jadi proses perawatan ternak pasca kita potong jadi untuk potongnya teman-teman bisa lihat jadi mepet sama tanah setelah itu kita ambil tanah dari sebelahnya dari sini kita urukan di pangkal di rumput jadi pertumbuhan tunas akan semakin banyak jadi seperti ini hasilnya jadi tunas satu batang dulunya sekarang lebih dari 30 batang jadi sangat bagus sekali ini untuk jenis rumput gama umami jadi seperti ini yang teman-teman lihat seperti ini jadi untuk gulma atau rumput liar bersih wah untuk tanah teman-teman bisa lihat juga sudah retak karena enggak ada pengairan sama sekali karena ini tanahnya tanah hutan dan memang menurut kamu sendiri kurang bagus masih bagusan di lahan sawah kalau produktivitas ya tetap unggul di lahan tanah sawah atau yang tanah bagus karena tanahnya ini tanah lempung campur jadi untuk hasil kurang maksimal tapi karena harganya murah di lahan perhutani jadi kita manfaatkan lahan perhutani untuk bercocok hijauan pakan ternak yang lebih bagus lagi untuk stok pakan kita lihat juga di sebelahnya di sebelahnya ada tanaman sorghum ini sudah potong kedua kali jadi enaknya kita tanam sorghum kita tanam sekali panen 3-4 kali dan di sebelahnya kita juga ada ini singkong karet ini usia kurang lebih enam bulan jadi tingginya sudah kurang lebih satu setengah meter jadi nanti kita potong kalau sudah tinggi saja biar nanti hasilnya lebih maksimal kita cek yang baru satu minggu pasca potong untuk rumput gam biovitas kita lihat ya ini untuk usia satu minggu pasca potong atau pasca perawatan ini ada retnapir untuk pembatasnya jadi sebelah singkong karet ini kangmus kasih pembatas dan ini sebelahnya ada rumput biovitas jadi seperti ini teman-teman tidak ada rumput liarnya jadi nanti pertumbuhan rumput juga akan bagus teman-teman bisa lihat ini usia satu minggu jadi kuncinya di pangkal potong ini kita kasih tanah sampingnya jadi ketika nanti hujan teman-teman bisa dilobangi di sebelahnya misalnya misal ini untuk ujung potong rumputnya jadi kita bisa jarak satu jengkal misalkan disini kita kasih pupuk jadi apa pemupukan nanti akan menyerapnya di dalam tanah dan pupuk itu akan awet pupuk yang paling mudah itu kita kasih urea saja semisal teman-teman ada pupuk lain bisa ditambah sama NPK atau PONSKA bisa atau juga teman-teman jika sudah mempunyai pupuk kandang bisa ditambah kotoran sapi dan kotoran kambing domba dan lain sebagainya jika sudah hidup segini teman-teman bisa proses pemupukan langsung tidak masalah saya sarankan untuk hasil yang lebih maksimal memang tak kalah dengan pupuk kimia jadi kita kasih pupuk kimia sedikit saja semisal satu batang seperti ini dulunya satu bibit kita kasih satu sendok makan sampai dua sendok makan setelah itu kita kasih pupuk kandang itu hasilnya sudah luar biasa jadi cukup simpel ya teman-teman proses untuk perawatan dan kita punya bank pakan walaupun tidak banyak tapi cukup untuk di kandang sebagai bank pakan yang kita punya dan usahakan untuk teman-teman semuanya proses penanaman hijauan pakan ternak itu bervariasi minimalnya 3 atau sampai 5 jenis jadi ada rumput ada ramban dan nanti kita bisa manfaatkan limbah pertanian untuk sumber seratnya dan pastinya kebutuhan ternak akan tercukupi kita tinggal siapkan pakan tambahan sedikit saja untuk pakan konsentrat ataupun kebutuhan makro mikro ternak dari multimineral dan multivitamin yang sudah sering kangmus pakai yaitu premik wet waste ataupun jenis premik lainnya jadi ternak sehat dan kita tidak pusing lagi mikirin pakan kita mau naikkan populasi ternak kita bingung akan pakannya dari mana dan pastinya setelah kita mempunyai ilmu bank pakan kita akan mudah dalam hal beternak ruminansia jadi simple ya teman-teman gak usah banyak teori kita langsung praktek siapkan bank pakan pastinya teman-teman jika mau usaha ternak tidak hanya kapasitas 5 sampai 10 ekor tapi berpuluh sampai ratusan ekor jika kita mempunyai ilmu bekal semuanya 200 ekor teman-teman bisa proses perawatan sendiri jadi itu ya dari kangmus untuk proses perawatan rumput dan bagaimana kita memberikan manajemen yang terbaik untuk peternakan di kandang teman-teman semuanya oke ya teman-teman tadi ya untuk proses perawatan hijauan pakan ternak di lahan perhutani dan proses manajemen ternak yang paling simple di kandang perkah rojoko hiopam yang sering kangmus lakukan dan gak banyak teori tapi hasilnya maksimal semoga video tayangan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan, jaga kebersihan kandang, ternak sehat, hasil meningkat dari kangmus, dari peternak kecil, dari kabupaten gerobokan Jawa Tengah salam sukses untuk semuanya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati